Hai Sob, Fahri disini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri punya anggrek yang sangat harum dan bunganya banyak. Warnanya juga putih bersih ya. Sobat, ada yang tau ini anggrek apa? Biasanya disebut anggrek merpati. Tahukah Sobat sekalian bahwa anggrek ini nama ilmiahnya adalah Dendrobium crumenatum? Kok aku sering lihat di pohon-pohon ya? Oke, Fahri akan bahas lebih jauh tentang Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati ini. Benarkah ini sering ditemukan di pohon-pohon atau tumbuh liar? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, Fahri lihat, masih jarang yang membahas tentang Dendrobium crumenatum atau yang biasa disebut anggrek merpati. Dan mungkin bahkan belum ada ya. Dendrobium crumenatum penyebarannya cukup luas di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Asam India, Cina. Nah, di Indonesia pun tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Nah, yang dari Papua itu ada yang berbeda. Ada Dendrobium odoratum. Seperti anggrek merpati, tetapi long lasting atau daya tahan bunganya itu lebih lama. Untuk Dendrobium crumenatum ini memang bunganya hanya tahan satu hari. Nah, ini termasuk anggrek dengan ketahanan bunga tercepat ya, karena hanya bisa bertahan dalam satu hari. Sobat sekalian, Dendrobium crumenatum ini termasuk low maintenance dan sangat mudah untuk dipelihara. Bahkan dia sangat resisten atau tahan hama dan juga penyakit. Sobat sekalian, mungkin sering menjumpai Dendrobium crumenatum ini tumbuh liar di pohon-pohon, di pekarangan yang terbengkalai, atau bahkan beberapa bisa tumbuh Dendrobium crumenatum ini. Biasa kita jumpai tumbuh liar di pepohonan, yang biasa ada di hutan-hutan atau di ladang-ladang yang memang pohon tersebut sudah berumur cukup tua. Dan ini Dendrobium yang low maintenance, dia tahan dalam segala cuaca, bahkan cuaca yang ekstrim. Dia bisa tumbuh baik di full matahari atau di area full sun dan juga di tempat teduh. Namun, kalau di tempat teduh bunganya tidak bisa terlalu banyak, jadi butuh cahaya matahari yang banyak. Nah, yang paling mengemaskan dari Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati ini adalah aroma bunganya yang sangat kuat, sangat harum. Jadi, banyak pelanggan Fahri itu yang beli nggak cuma satu pot, tetapi banyak banget katanya untuk mengharumkan halaman rumahnya. Terutama pelanggan Fahri yang punya halaman yang luas dan ditanami beberapa pohon pelindung. Nah, biasanya anggrek merpati ini sangat cocok ketika ditempelkan di pohon-pohon pelindung di sekitar rumah sobat sekalian. Dan bunganya pun tidak hanya satu kali dalam setahun, tetapi bisa tiga sampai dengan empat kali dalam setahun untuk Dendrobium crumenatum. Nah, bagaimana untuk penyiraman, pembumbukan, dan pencegahan hama dan penyakit? Untuk hama dan penyakit, dia termasuk tahan sekali terhadap serangan hama dan penyakit. Hampir tidak ada hama dan penyakit yang menyerang selama Fahri pelihara Dendrobium crumenatum. Paling yang paling sering menyerang adalah hama kutu daun atau melibak. Nah, sobat bisa semerut pakai insektisida. Kemudian untuk penyiraman, ketika musim kemarau, bahkan dia bisa bertahan tanpa penyiraman sama sekali selama 6 bulan. Meskipun nanti bulbnya agak keriput dan juga daunnya lebih berwarna gelap. Ketika nanti musim penghujan, dia akan tumbuh subur lagi. Nah, idealnya sobat bisa siram setiap hari atau 3 hari sekali sesuai dengan iklim sobat sekalian. Dan ini termasuk anggrek dataran rendah dari 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Jadi sobat yang tinggal di dataran rendah tidak perlu khawatir untuk memelihara Dendrobium crumenatum. Kemudian untuk pemupukan, bahkan dia tetap akan berbunga ketika musim, ketika tanpa kita pupuk. Karena dia menyimpan cadangan makanan di bulbnya atau batang yang menggelembung di bagian bawah ini. Jadi tanpa kita pupuk pun, dia akan berbunga dengan banyak seperti ini. Kemudian, apa sih media yang cocok untuk Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati ini? Di habitatnya dia tumbuh secara epifit atau epifitik ya. Dia menempel pada pohon. Sehingga media yang cocok adalah media-media yang kita gunakan untuk menanam anggrek epifit. Seperti papan kulit pinus, arang, arang kayu, papan pakis, atau sobat bisa tempelkan langsung di pohon apabila sobat punya pohon di halaman rumah sobat sekalian. Itu akan sangat bagus dan sangat menyatu ketika kita tempelkan di pohon. Nah, anggrek merpati ini harganya cukup terjangkau. Jadi semua lapisan masyarakat dapat memiliki anggrek merpati ini. Meskipun harganya murah, terjangkau. Tapi keindahan dari anggrek merpati ini mempunyai daya tarik tersendiri dan wajib untuk sobat miliki. Meskipun bunganya hanya sehari, tetapi aroma bunganya yang sangat kuat dan juga warna bunganya yang putih sangat suci. Dan seperti burung merpati, bentuknya seperti burung merpati sehingga dijuluki sebagai anggrek merpati. Nah, ini harganya juga tidak terlalu mahal. Sobat bisa dapetin di Sopi Fahri Orkid atau bisa WhatsApp langsung ke admin. Linknya ada di kolom deskripsi. Itu tentang Dendrobium Krumenatum. Untuk sobat yang belum punya, kayaknya ini wajib untuk di koleksi karena selain dia minim perawatan, aroma bunganya itu sangat khas. Dan bunganya sowi atau densely, bunganya banyak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!